Jadi terlihat di publik sekarang, ada persisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, roh saya mengatakan bahwa itu bukan jenaan, itu kritik. Saya lanjutkan agumannya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pendapat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka, menurut saya banyak wawancara di media masa itu, bahkan sebagian memuji-muji saya, bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dikelangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka persisian di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditaksirkan sebagai keonaran secara hukum itu. itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disedorkan untuk dijadikan target keonaran, itu bisa disponsorasi siapapun. Dan itu maksudnya. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan persisian itu bertahan tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa disesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada usaha saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga menerbi. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Dan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan ini terkritik terhadap kedudukan Pugetia, jabatan Pugetia.